Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tips bagaimana cara mempercepat boot pada PC atau laptop baik itu Windows 7, 8, 8, 1 atau Windows 10, mau Windows XP, Pista, 98, pokoknya Windows apapun bisa dipakai jadi jangan bertanya lagi ya di komen, bang Windows 7 bisa ngebang, Windows 8 bisa ngebang, Windows 10 bisa ngebang, di laptop saya bisa ngebang bisa semuanya juga sama aja ya, dan langsung saja kita mulai ke tips yang pertama dan tips yang pertama adalah mengganti harddisk kalian dengan SSD atau ya menambahkan SSD pada laptop atau komputer kalian dan sebenarnya sih ini saya rekomendasiin banget ya kalau misalnya kalian punya banyak uang karena SSD itu kekurangannya mahal, cuman ya itu bakal jadi lebih cepet kenapa bang kok bisa lebih cepet? karena SSD itu tahan dingin pak, tahan dingin dan bentuknya chip kalau misalnya harddisk biasa itu kan ada kaset di dalamnya, jadi ya speednya juga bakal kalah sama chip ya kan tapi bang saya pengen ganti ke SSD, cuman katanya kan mahal nih kata bang nah saya bagusnya itu ngapain gitu bang? nah ada harddisk yang namanya SSHD ya, jadi SSHD ini adalah gabungan SSD dengan HDD harganya lebih murah, cuman kualitasnya hampir mirip-mirip sama SSD ya dan kalian kalau misalnya mau ya yang 1 tera itu 1,6 ya untuk PC, kalau misalnya itu PC itu yang 3,5 inch kalau misalnya yang untuk laptop 1,2 ya kalau nggak salah, cuman kalau yang laptop lebih mahal lah dan kita lanjut saja ke tips yang kedua, dan tips yang kedua adalah menghapus file-file nggak berguna atau file-file yang udah nggak kepake atau mungkin file yang habis nge-install game atau mungkin nge-install software atau apapun atau habis download ya kalian download, install ya kalian downloadnya hapus aja dan nanti akan mengosongkan harddisk dan semakin kosong harddisknya, bootnya akan semakin kenceng ya kalau misalnya kalian nggak percaya, cobain aja mungkin kalau misalnya kalian hapus banyak file misalnya 100GB atau 200GB ya nanti bakal kerasa lah perbedaannya dan kita lanjut saja ke tips yang ketiga, dan tips yang ketiga adalah tidak menggunakan antivirus berlebihan ya jadi satu aja cukup, jadi jangan 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50, jangan pak nah bang, apa antivirus yang bagus, dan lu pakenya apa? kalau misalnya saya rekomendasiin sih antivirus yang bayar ya saya rekomendasiin, kalau misalnya mau lebih aman cuman karena orang Indonesia tuh pengennya pake gratis dan saya juga termasuk orang Indonesia jadi saya pengen pake yang gratis aja, namanya 360 Total Security itu gratis dan enak banget lah pokoknya dan kalian bisa klik di kanan sini untuk video reviewnya nah bang, kenapa antivirus itu nggak boleh dipasang lebih dari satu? sebenarnya boleh sih cuman nanti bakal ngeberatin laptop kalian ya takutnya antivirusnya ada virusnya gitu kan misalnya kalian punya 2 antivirus nanti ini pokoknya intinya bakal nyambung ke tips yang selanjutnya ya jadi kalau misalnya kalian punya banyak antivirus apalagi antivirusnya jalan 1 kali di 1 waktu ya nanti bakal jadi makin lambat sih komputernya ya karena begitu startupnya jangan lalain banyak program ya nah jadi saya sedikit cerita aja mungkin video ini akan sedikit panjang ya jadi saya tuh pernah punya 2 antivirus tuh eh 3 kalau nggak salah 4 pak 4 antivirus 1, 360 Total Security satunya lagi Avas, satunya lagi Avira dan satunya lagi Semadaf gitu kan dan dulu saya masih awam ya tentang komputer saya ingin kasih tau aja kalian jangan pake Avas ya maaf-maaf aja nih Avas jangan tuntut saya juga saya bukan berniat untuk menjelekan tapi Avas itu punya teknologi yang namanya Boot Scan jadi Boot Scan itu begitu kalian nyalain laptop nanti bakal nge-scan si laptopnya nggak tau ya ini bisa dimatiin atau nggak fiturnya kalau misalnya kalian bisa dimatiin ya kalian matiin aja karena ya kalau misalnya dinyalain nanti saat nge-scan gitu pas nge-scan laptop atau komputer kalian nanti bakal memindai file-file aneh mungkin walaupun nggak aneh cuman ke bawah ya contohnya itu registry booting laptop saya jadi ya mengakibatkan intinya jadi blue screen laptop saya dan kalau misalnya blue screennya yang biasa ya bsodnya ya itu tinggal dimatiin nyalain lagi juga udah bisa masuk cuman yang saya tuh nggak bisa masuk ya alasih harus diinsal ulang jadi ya jangan pake Avas dan jangan pake semadaf itu semadaf itu semadaf fake error avira terlalu sensitif jadi saya saranin pake 360 total security dan langsung saja kita ke tips yang keempat atau tips yang terakhir dan mungkin ini menjadi tutorial sih ya dan ini adalah tips favorit saya dan ini adalah senjata rahasia dari tutorial berhasil oke langsung saja kita buka task manager ya disini kita pake task manager mau Windows 7, 8, 8, 1, 10, XP, Pista pokoknya ada deh task manager jadi jangan tanya bang itu download task manager dimana bang cari aja di taskmanager.com ya dan disini kita ke startup ini cuman kalau misalnya Windows 7 saya juga nggak tahu sih bakal kayak gini atau nggak yang jelas Windows 8, 8, 1, sama 10 sama ya ya kalian cukup oprek aja deh task managernya tapi jangan tanya saya juga sih karena saya nggak punya laptop Windows 7 dan komputer Windows XP atau Pista ya jadi jangan tanya dan disini ada daftar aplikasi-aplikasi yang akan jalan sendiri saat laptop kita dinyalakan ya ini contohnya ada uTorrent ada ini antivirus saya dan disini ada Adobe updater Ccleaner dan blablabla ada banyak dan disini ada publishernya sebenernya publishernya nggak usah dilihat sih dan statusnya yang semi penting sih ya statusnya ini enable atau disable jadi enable itu adalah aktif dan disable adalah mati ya jadi disable itu adalah lawan katanya dari enable dan disini ada startup impactnya Canon, low, medium, sama high ya jadi high ini dampaknya itu gede ya bukan dampaknya positif justru dampaknya negatif jadi dampak negatifnya itu ke apa bang? nah jadi kesini BIOS time 3.6 second jadi ini adalah waktu booting terakhir saya 3 detik cuman kan kalau misalnya kita pakai SESD bisa sampai 1 atau 2 detik atau mungkin 0, ya kayaknya min 0, gitu kan ada minnya dan disini kalian kalau misalnya nemuin software yang startup impactnya itu tinggi ya kalian disable aja ya setelah itu kalian bisa disable dan kalian bisa cobain lagi kalian restart aja dan nanti kalian akan merasakan dampaknya tapi kalau misalnya startup impactnya nggak ada atau non atau low ya kalian silahkan aja enable cuman kalau medium atau high ya kalian disable aja ya biar nggak lama gitu kan bootnya dan kalian disable, disable, disable semuanya ini ya startup impactnya kalian disable juga kalau mau ya cuman disini saya butuh banget series engine ini untuk headset dan wallpaper engine-nya butuh juga ya jadi saya biarin aja cuman untuk mempercepat bootingnya kalian off aja semualah dan setelah itu ya mungkin kalian udah ngerti juga kalau misalnya masih nggak ngerti kalian cukup rewind video ini aja dan cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Ray dari tutorial Bekasiat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax